Jadi sore hari ini saya lagi ada di Jalan Marta Dinata, tepatnya di depan kantor SAR Merauke, atau lebih tepatnya di area Bandara Mopa. Dan di sini saya mau nyobain ada cilok goreng, cilok rebus juga ada guys. Ini tuh enak banget, tadi sempat saya nyobain karena tadi tuh saya mau konten Batagor, cuman Batagornya tutup dan terus saya jalan-jalan ke Bandara untuk nyari sinyal. Kebetulan di Kota Merauke jaringan internetnya lagi putus, tapi kalau di area Bandara ini lumayan lancar ya. Terus saya nyobain cilok ini dan ternyata enak, saya mau rekomendasiin buat kalian ya. Yuk kita nggak usah pakai lama, langsung cek par cek, gas! Oke ini cilok rebus, cilok apa, goreng. Assalamualaikum Bu! Salam. Bu ini ciloknya namanya apa ini Bu? Cilok goreng. Nggak ada namanya gerobaknya? Nggak ada itu ya. Oke. Jalan Bapak sama Ibu aja ya? Iya. Oke, Bapak namanya siapa Pak kalau boleh tahu? Bapak siapa? Abdur Rais. Bapak Abdur Rais. Pak izin ini ya, taruh di sini ya Pak ya? Iya. Pak Abdur udah lama jualan cilok di sini? Sudah lumayan Bu, berapa tahun deh? Ada 5 tahunan. Oh, mangkalnya sebelum di sini dimana? Di sini aja mbak. Oh memang di sini? Iya, iya, iya. Di depan kantor SAR ini ya? Iya, iya, iya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 3 mbak. Sampai jam... Jam 3 kurang. Jam 3 kurang, sampai jam... Kadang jam 10 mbak. Baru balik. Setiap hari? Iya, setiap hari. Nggak ada libur ya? Nggak ada juga liburnya sih. Oh, ada. Kapan sih Pak? Kadang-kadang sekali. Kadang-kadang sekali seminggu mbak. Oh, oke. Ini cilok gorengnya ya? Iya, iya. Ini dari daging apa ini Pak? Daging ayam mbak. Sama tahu mbak. Terigu dengan kanji. Dengan kanji, apa? Kanji pak. Oh, pakai tepung terigu sama tepung kanji gitu ya? Iya, dengan tahu, ayam. Kalau yang cilok rebusnya juga? Rusak. Oh, kalau cilok rebusnya rusak. Iya, iya mbak. Boleh lihat yang rebusnya nggak? Boleh, boleh. Tuh, kameramen biar lihat tuh. Oh, ada dua macam ya? Dua macam, tahu. Cilok tahu sama cilok yang biasa ya? Itu isinya juga daging rusak. Ada daging semua. Terus ini dibalurin dengan gumbu. Gumbu. Dengan tepung apa ini? Kalau ininya? Telur. Telur. Telur terus dengan tepung kan? Dia oles telur lalu digoreng. Berarti cuman campur telur doang. Iya, campur doang. Tapi bisa crispy kayak gitu ya? Nggak pakai tepung lagi ya? Tidak, tidak. Saya mau pesen yang ini 10 ribu. Sama yang ini 10 ribu. Makan di sini ya, Bu. Oke, boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Iya, dipisah ya nanti. Ibu, asli mana? Jawa, Jawa. Saya kira daeng tadi ya? Bapaknya. Oh, bapaknya yang daeng. Ini proses penggorengannya ya? Iya, penggorengannya. Loh, dari tadi udah ada di dalam? Belum baru. Nanti saya kasih yang panas ya, supaya enak. Ini kan sudah agak kenangin dia. Kalau telur, mbak, minyaknya memang begini. Karena pakai telur. Tapi kalau yang tepung, tetap dia putih. Karena ini kebanyakan telur yang masuk. Tapi ini setiap hari diganti ya, Pak? Iya, setiap hari diganti, mbak. Nah, ini jadinya. Ini garing-garing enak. Berarti minyaknya itu memang harus panas kali ya? Iya, harus panas. Kalau udah panas, biasanya yang mencarnya enak. Alot. Alot. Iya. Alot tergantung dari api juga sih. Jadi rahasianya itu ya? Rahasianya. Salah satunya. Iya. Oh, ada yang ngangus di dalam. Oke guys, ini sudah jadi. Kita coba ini. Ini cilok gorengnya. Kita coba ini ya. Abis gue menurut him. Masih panas. Karena tadi itu baru dibikin langsung dijual. Cilok gorengnya itu crispy, renyah, garing. Dan menurut aku ini nggak padat, tapi dia itu renyah gitu loh guys. Dagingnya berasa. Ini pakai daging ayam. Dan di sini tuh ada yang sudah dicampurin dengan saus. Nah, ini kebetulan aku udah campurin dengan saus semua ini. Yang aku pesen semua semangkuk ini 10 ribu. Bismillahirrahim. Kalau udah kena saus, dia jadinya melempum ya. Nggak begitu crunchy, garing. Kalau kalian suka yang garing, mending minta bumbunya tuh dipisah. Tadi ini bumbunya udah terlanjur dicampur gitu. Tapi secara veneli aku sukanya yang dua-duanya sih. Yang tanpa saus ataupun sausnya udah dicampur. Karena ini sausnya enak. Ini tipe-tipe saus yang gurih, enak. Guri-guri manis. Kalau makan cilok itu, selain kita rasa dari cilok itu sendiri, sausnya pun tuh harus enak. Dan ini, itu saus yang enak. Aku suka gurih-guri manis. Ada pedasnya cuman liput banget gitu loh. Hampir nggak berasa pedasnya. Nagih rasanya. Nah, sekarang kita cobain yang cilok. Tahu. Bismillahirrahim. Ini harganya seribuan juga ya, guys. Cilok rebus. Cilok rebusnya ada uratnya. Nah, ini kan pakai daging rusa ya? Apa ini pakai urat rusa ya? Tapi, coba kita coba sekali lagi. Emang ada uratnya apa nggak ya? Ini tekstur bakso rebusnya padat, penginyal, dan gulunya tuh terasa. Ini tipe-tipe cilok yang kenyal banget. Untuk yang ini nggak dapat uratnya sih. Apa mungkin tadi kebetulan ya? Tahu. Tahu. Kalau untuk tangunya ini ukurannya standar sih menurut aku Nggak kecil dan nggak besar Harganya seribuan ya Worth it Finally kalau disuruh milih antara cilok goreng dengan cilok rebus ini Aku suka dua-duanya karena rasanya itu rich Kayak dengan bumbu, rempah-rempah Cita rasanya itu nggak mengecelakan Kan kalau mau nongkrong-nongkrong disini tuh banyak jajanan cilok sih Sesuai selera kalian, kalian biasanya langganan tuh di bagian mana Kalau kalian mau nyobain apa yang saya makan ini Ini tuh tempatnya pas di depan kantor besar Oke guys, ini saya mau lanjut makan pelan-pelan Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Saya doakan sehat selalu bagi selalu umur panjang Jangan lupa untuk share video ini Like, komen, dan subscribe Follow juga in tandem saya, Lelius Jari Dan fanpage Facebook saya, Lelius Jari Sampai jumpa di next video Bye Ini tadi habis hujan, terus nongkrong di bandara Sampai menjajanan cilok Jadi dari sana sampai di ujung sana itu rata-rata orang jualan cilok guys Enak sih disini tuh Area bandaranya Kayak jadi destinasi jajanan kaki lima gitu loh Hmm, enak